Halo semuanya, selamat datang kembali, selamat datang ke channel saya, saya Anja Semara, saya hadir lagi kehadapan anda semua. Di episode kali ini saya akan mengajak anda untuk belajar, sama-sama belajar bagaimana caranya melepaskan masa lalu. Dalam hidup, kita pasti memiliki masa lalu, namun sayangnya tidak semua masa lalu kita itu terasa indah. Banyak juga masa lalu yang kurang mengenakan, sehingga masa lalu tersebut seringkali mengganggu kehidupan kita saat ini. Sebenarnya masa yang lalu itu sudah berlalu, tidak akan ada di masa saat ini. Akan tetapi rasa mengganggu tersebut yang membuat kehidupan kita di saat ini yang sepertinya kita membawa sebuah beban yang berat atau seperti tertahan di masa lalu tersebut. Masa lalu yang terasa kurang mengenakan tersebut bagaikan ghost from the past atau hantu di masa lalu, yang selalu menghantui fikiran kita, tubuh, ataupun rasa yang ada di hati. Nah, melalui teknik meditasi ini, mudah-mudahan bagi anda semua yang memiliki masa lalu yang kurang mengenakan dapat melepaskan seluruh rasa tersebut dan kembali segar, kembali siap untuk menyongsong hari esok yang lebih indah. Mari kita lakukan bersama. Baik, apakah anda sudah siap untuk melakukan meditasi, melepaskan masa lalu? Apabila anda sudah siap, ambil posisi duduk, dalam posisi sukasana, padmasana, sidasana, atau sekadarnya anda tidak dapat duduk bersilah di lantai, saya persilahkan anda untuk duduk di kursi, baik kursi biasa ataupun di sofa, saya persilahkan. Sadari keberadaan anda saat ini, apabila anda sudah benar-benar siap, maka bejamkan kedua bola mata anda. Sadari atas apa yang sedang anda lakukan saat ini. Sadari keberadaan anda di ruangan anda melakukan meditasi. Bawa perhatian kepada tubuh anda. Rilekskan kepala Anda, kening, bola mata, otot terkecil di belakang bola mata Anda. Rilekskan kepala bagian belakang, seluruh otot wajah, bibir, gigi, lidah, rahang. Semuanya rileks. Leher Anda rileks, bahu, seluruh area lengan hingga jari jemari tangan Anda rileks. Dada Anda rileks, perut Anda rileks, bahkan organ bagian dalam Anda pun rileks. Pelvis Anda rileks, tulang duduk, paha, lutut, betis, telapak kaki hingga ke jari jemari kaki Anda semuanya rileks. Visualisasikan keberadaan ruangan Anda saat ini. Sadari keberadaan Anda. Sadari nafas Anda. Di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk memutar ulang terhadap film kehidupan yang sudah Anda jalani selama ini. Mari kita ingat kembali. Masa kecil kita. Terusuri perjalanan kehidupan Anda. Sekiranya ada sebuah masa yang tidak terlalu jelas Anda ingat. Jangan dipaksakan, biarkan saja. Rasakan saja. Masa itu. Kemudian, bawa perhatian Anda kepada masa sekarang, saat ini. Apakah Anda mendapatkan sebuah rasa yang membelenggu hati, fikiran, serta tubuh Anda atas apa yang terjadi di masa lalu Anda, di masa kecil Anda? Sekiranya Anda merasakan, di masa kecil Anda ada sebuah beban yang membelenggu kehidupan Anda saat ini. Maka tarik nafas secara perlahan dan mendalam. Kirimkan energi nafas Anda ke masa kecil Anda yang terasa membelenggu kehidupan Anda saat ini. Ciptakan ruang di masa tersebut dari tarikan nafas Anda. Kemudian perlahan, saat Anda membuang nafas, visualisasikan Anda melepaskan seluruh beban di masa kecil Anda, di mana beban tersebut mengganggu kehidupan Anda saat ini. Kepala, saat Anda membuang nafas, relis, let it go, and let it go. Bawa perhatian Anda kepada masa remaja Anda. Mari kita putar ulang film kehidupan yang telah Anda jalani di masa remaja Anda. Adakah sebuah rasa di masa remaja Anda yang membebani tubuh, fikiran, atau jiwa Anda di saat itu? Apabila Anda mendapatkan rasa tersebut, bawa rasa tersebut kepada masa saat ini, masa sekarang. Apakah rasa tersebut benar-benar membebani kehidupan Anda, menghantui kehidupan Anda saat ini, sehingga Anda tidak dapat lagi untuk pergi jauh, melangkah lebih jauh lagi, menyongsong kehidupan esok. Sekiranya rasa tersebut menghantui kehidupan Anda saat ini, tarik nafas secara perlahan dan mendalam di masa remaja tersebut yang membebani hidup Anda saat ini. Ciptakan ruang di masa tersebut dengan tarikan nafas Anda. Kemudian perlahan, buang nafas dan let it go. Lepaskan seluruh beban yang menghantui Anda. di masa itu. Let it go. Lepaskan. Lepaskan. Dan lepaskan seluruh beban di masa itu. Kali ini bawa perhatian Anda untuk memutar ulang atas cerita hidup Anda di masa dewasa atau masa saat ini. Mari kita ingat kembali. Apakah ada sebuah momen atau episode kehidupan yang telah Anda lalui mengganggu hidup Anda, menghantui hidup Anda, membebani hidup Anda saat ini. Sekiranya Anda sekiranya Anda mendapatkan rasa tersebut, sebuah rasa yang menghantui kehidupan Anda, membebani hidup Anda saat ini atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Tarik nafas secara perlahan dan mendalam. Ciptakan ruang di masa tersebut. Lepaskan rasa impit. Lepaskan rasa membelenggu. Lepaskan rasa sakit dan sesak yang membebani kehidupan Anda saat ini atas masa lalu itu. Tarik nafas. Sedalam-dalamnya tarik nafas. Ciptakan ruang di rasa tidak nyaman tersebut, di beban tersebut, di sakit tersebut. Buang nafas perlahan. Lembutkan nafas Anda. Visualisasikan Anda melepaskan seluruh beban tersebut seiring dengan nafas yang Anda hembuskan. Let it go. lepaskan dan lepaskan. dan lepaskan dan sesak dan lepaskan selamat menikmati. dan . dan lepaskan dan lepaskan sehat dan lepaskan dan lepaskan selamat menikmati . Tarik nafas secara perlahan dan mendalam, bawa kesadaran kembali kepada posisi Anda. Sekian-sekali lagi tubuh Anda, pikiran serta hati Anda dari rasa dihantui oleh masa lalu Anda. Sekiranya Anda masih memerlukan meditasi untuk melepaskan masa lalu Anda, maka lakukanlah lagi. Dengan senyuman di wajah, perlahan buka kelopak mata Anda. Selamat datang. Bagaimana? Apakah Anda dapat merasakan Anda baru saja melepaskan begitu banyak beban atas masa lalu Anda? Sekiranya Anda masih memerlukan meditasi ini kembali, saya persilahkan. Semoga apa yang baru saja saya sampaikan bermanfaat buat Anda dan semoga Anda dapat mempraktekan lagi, lagi, dan lagi. Sekiranya Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda cantumkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share channel YouTube saya ini, agar teman-teman kita yang lain dapat merasakan manfaat yang baru saja kita rasakan. Jangan lupa pencet tombol belnya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya Anja Semara, Namaste.